Hai temen-temen semua hari ini gua lagi ada di deket Marina Bay Sands, bukan di Bekasi FNB MBS. Jadi bener-bener city banget, nah gua milih spot disini karena ini lumayan, spotnya lumayan enak, tapi emang udaranya lagi agak panas, dimana-mana sekarang kalau misalnya gua lagi mau pergi, gua tetep mau staking, gua akan bawa pet kayak gini, nah jadi biar temen-temen bisa tau juga kalau kalian juga mau staking tapi misalnya bingung, karena kan kalau staking gak ada mediasi kayak begini, Paling ya misalnya pake tangan di paha, atau misalnya di table gitu kan, cuman ga setiap kali kan bisa ada table kan, dan kalau lagi enak di outdoor kayak gini, ya buat kalian nyantai misalnya sambil istirahat gitu, tapi tetep kayak mau ada staking sebentar, yaudah kita tinggal staking aja, kita tinggal pakein, and then kita tinggal staking aja latihan tetep seperti biasa. Gua akan ngasih tips sedikit untuk fokusin di tangan kiri, banyak yang nanyain juga soalnya gimana sih cara ngelatihin tangan kiri, biar gak kaku, mungkin sebenernya sih, Kalau dibilangin kaku gak kaku sama aja ya, karena tangan kiri itu juga dua-duanya butuh dilatih, jadi bukan karena misalnya temen-temen tau gue left-handed, jadinya oh left-nya udah pasti lebih bagus nih, gak juga, jadi gua tetep juga harus latihan left-nya juga, itu harus bener-bener dua-duanya dilatih, by the way ini lagi enak banget karena sepi, jadi gua ngomongnya juga bisa gede, kalau rame banget jadi terlalu berisik juga gak enak ya, gak mau kesan juga ngevideoinnya. Oke, nah temen-temen hari ini gua akan ngebagi tips sedikit untuk latihan tangan kiri ya, staking untuk memperkuat tangan kiri, sebenernya tangan kanan juga ini berlaku, jadi tinggal kalian switch aja. Cuma ini gua akan lebih fokusnya ke tangan sebelah kiri. Jadi yang pertama adalah, tinggal stroke cuma di aksen di tangan sebelah kiri, jadi contohnya kayak gini, kalau di aksen, ini S16 semuanya mainin S16 note, 1, E, N, E, 2, atau kalian menyebutin tuh waga apa, atau misalnya 1, E, N, E juga boleh, oke, gua prefernya 1, E, N, E, jadi setiap quarter note-nya jatoh di aksen, 1, 2, 3, 4, oke. Yang kedua latihannya, coba gini, double stroke, 1, 2, tapi tetep yang di aksen yang tangan sebelah kiri, S14 note, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oke. Kalau udah, baru coba yang ini, yang ini kita maininnya 3 di kiri, 1 di kanan, jadinya left, 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 right, oke, so left, 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 right, tapi di ketukan pertama kalian bisa kasih aksen, 1, 1, E, N, E, oke, jadi ada 3 note, 1, E, N, E, lagi, 1, E, N, E, 1, E, N, E, 2, E, N, E, 3, E, N, E, 4, E, N, E, 1, Oke, abis itu baru ini, oke, terakhir ini gampang, gak terlalu susah, jadi left, right, 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 jadi yang 3 kali di sebelah kanan, jadinya balance kita ada latihan di kanan juga, left, right, 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 jadi kalau kalian latihin, akan jadi seperti ini, Ini kurang lebih tempo medium aja, jadi 1, 2, 3, 4, kita ganti setiap 2 bar, ganti double stroke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 bar lagi, 4, 1, 2, 3, 4, ini modal 4, Oke, jadi itu adalah sticking yang simple, cuma ini nguatin untuk aksen di tangan kiri, di luar sana banyak banget emang contoh-contoh aksen untuk tangan kiri, untuk tangan kanan itu banyak banget, dan yang hari ini mau gue bagiin adalah 4 ini, oke, teman-teman jangan patah semangat kalau misalnya awal-awal belum bisa, karena memang ini harus banget dilatih secara rutin, Biar mainnya jadi lebih bagus, ya, jadi bukan, itu susah, tapi memang awalnya itu memang gak mudah, itu aja, you need more practice, jangan give up, apapun yang lagi kalian lakuin saat ini, pasti gak akan sia-sia, rajin aja belajar, pasti semuanya akan independenya, see you next time Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa like sub indo by broth3rmax